lumayan jero mang tuh lumayan jero oh gom langannya oh gom langan ya tete sisina namanya tanya itu kamalir oh kamalirnya sakitu tuh bomang kamalirnya sakitu ara ara ngajai ngajai kolam renang kolam renang kamalirnya sakitu oh lumayan lah akhirnya akhirnya teman-teman dari seberang ya dari seberang sana melewati sungai besar cimera ini harus hati-hati jalan karena saya menapaki ini itu kan ya harus hati-hati lah tegi cibur ntar aduh 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 nah yang kolam itu belum diapa-apain ya kolam sebelah itu tuh yang ini sudah agak berbentuk yaitu sudah dikasih ya begini nih walaupun belum finish ya belum selesai dikasih apa dikasih dikasih saung-saung ya teman-teman gitu tapi belum selesai juga sih ya jadi ini untuk pemancingan awalnya tapi belum dibuka untuk umum ya untuk pemancingan tapi belum dibuka gitu karena ada yang direhab macem-macem dan juga sekarang kan masih corona ya nah tapi kalau misalkan untuk botram keluarga satu keluarga dua keluarga ya gak apa-apa lah gitu kan karena tidak begitu banyak gratis lagi tinggal bawa tiker aja kesini ini belum selesai belum di belum di cat ya kan belum di cat saung-saung atapnya belum di cat gitu terus si dinding ininya belum di cat gitu ya jadi jadi masih belum finish sih tapi kalau mau main sini buat ram ya silahkan gratis nanti hari ini bakal di ditanam lelek sih ya lelek rencananya lelek yang ukuran yang satu kilonya itu ada ini saya dicatat nanti juga dijelaskan di video selanjutnya ya itu leleknya satu kilonya itu seratus dua puluh ekor ya seratus dua puluh ekor satu kilonya kita akan tanam sebanyak delapan kilo ya satu kilonya itu satu kilonya lima puluh ribu tadi itu ditanyakan ke tukang ikannya satu kilonya lima puluh ribu ya nah saya pesen delapan kilo jadi nanti ada sekitar sembilan ratus enam puluh ekor lele anakan lele ya paling segede jempol begitu segede gini nih lele kecil gitu kan ya sembari itu sembari nunggu corona ya jadi dikasih lele dulu jadi sekitar empat ratus ribu sekarang harus bayar untuk ikan lele nanti akan diurus oleh si emang ya si emang imat akan diurus tanpa pelet ya saya berprinsip tanpa pelet karena kalau dengan pelet minim sekali teman-teman itunya si apa namanya si si labanya minim ya habis dipelet males lah kalau dengan pelet ya tanpa pelet jadi yang mengurus ini harus siap untuk mencari keong mas dan lain-lain ya jadi benar-benar alami pakannya terutama keong mas gitu jadi tanpa pelet ya tapi kalau untuk pertama kali ya dikasih pelet katanya sedikit gitu tapi untuk sampai besar nanti 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 gitu kan itu tanpa pelet karena labanya kecil ya labanya habis dipelet jadi modalnya besar dipelet ya jadi kita tanpa pelet ya untuk ikan lele nya ikan lele khusus yang di kolam ini teman-teman tadi si hayra ini kalau misalkan di uji coba berenang lumayan unik juga sih cuman gak ada yang berenang saya pakai baju lagi gini ya gak apa-apa ini untuk ikan lele ya ikan lele dan nanti sambil mengurus ikan lele kemudian boleh teman-teman yang mau kesini keluarga satu keluarga gitu kan bawa tiker dari rumah bawa tiker ya bawa hamparan nanti kan disini gitu ya gratis paling kasih saja makan ikan lele kasih makan itu kan makan apa namanya nasi gitu kasihan ikan lele nya ya demikian teman-teman ya sekarang tanggal 14 kalau tidak salah 14 Januari 2020 ya itu disana ada istri saya ada anak saya kemudian ada ibu saya terus ada tukang ada mang imat yang nantinya itu yang akan mengurus ini tempat pimpinannya ya pimpinan yang mengurus ini tempat kalau misalkan ada sumber daya manusia tambahan lain nantinya ke depannya jadi mang imatnya sebagai yang ketua ya pengurus ketua pengurusnya yang mengurus ini tempat sampai dengan nanti dijadikan objek wisata gitu saya kemungkinan besar tidak banyak ikut campur ya tidak banyak ikut campur sih tidak banyak ikut campur dalam operasional demikian jangan lupa subscribe channel ini karena masih banyak informasi yang akan saya informasikan saya gak tahu ini dikasih judul apa nanti akan saya pikirkan akan dikasih judul apa nanti saya belum tahu nanti saya akan coba pikirkan apa judulnya yang bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh